Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salve Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sehat Bagi Kita Semua Halo Sahabat Bahari Pencinta Channel Kawasan Konservasi Perairan Daerah Suaka Alam Perairan Selat Pantar dan Laut Cekitarnya Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Hari ini kami akan mengajak Sudara-sudara Untuk mengunjungi satu pantai Di Desa Munaseli Kejamaatan Pantar Kabupaten Alor Pantai yang biasa disebut dengan Pantai Putih Liang Lolong Yang memiliki keindahan Dan pantai yang mempunyai pasir putih Sangat-sangat halus Oke Sahabat Bahari Mari kita saksikan Halo selamat sore Hari ini kita ada di Pelabuhan Liang Lolong Pelabuhan Liang Lolong Kabupaten Alor Kejamaatan Pantar Ini Banyak kapal-kapal Ojuk laut Yang bisa disebutkan Kemudian Ini adalah Pelabuhannya Kapal-kapalnya bisa dilihat Ini adalah pasir putih Di Pelabuhan Liang Lolong Kita bisa dilihat Ini pasir putihnya Pada sore hari Pasir putih Di Pelabuhan Liang Lolong Di sana ada Pulau Ternate Kemudian ada Pulau Buaya Ada Merti Suar Penanda Kemudian ini adalah Ojek kapal-kapal Ojek laut Yang bisa dipakai Untuk Menuju Alor Kecil Atau Kalabahi Ini adalah Kapal-kapalnya Ini Pelabuhan Liang Lolong Ini adalah Pantai Liang Lolong Desa Munasili Bisa dilihat Dimana Pantainya cukup bersih Itu pulau Ternate Kemudian ada Pulau Buaya Ini Ada Pelabuhannya Bisa dilihat Kapal-kapalnya Pantainya Memotasi Pelabuhan Ada Dua Kiri-kanan Pantainya Cukup bersih Bisa dilihat Ini Pantainya Cukup Indah Tinggal Penataan Saja Penataan Bagaimana Kita Tata Sungguh Indah Pantainya Sungguh Bersih Halus Pasirnya Ya Pasirnya Cukup Halus Sungguh Sungguh Bersih Pantai Liang Lolong Ini Mungkin Kita Akan Turun Untuk Melihat Dari Dekat Ini Adalah Papun Penunjuk Selat Selamat Datang Sub Selat Pantar Nah Ini Bisa Kita Lihat Ini Rumput Rumput Ini Adalah Pantai Yang Lolong Cukup Bagus Cukup Indah Cukup Bersih Pantainya Cukup Luas Pantai Ini Seharusnya Bisa Jadi Tempat Wisata Ketika Ditata Dengan Baik Dimana Wisata Bisa Terkoneksi Antara Pulau Cernate Pulau Buaya Dan Wisata Desa Di Desa Munasili Atau Desa Sekitarnya Di Pantai Yang Lolong Ini Bisa Dilihat Ini Cukup Luas Pasirnya Sangat Indah Di Belakangnya Adalah Pelabuhan Yang Lolong Kemudian Cukup Panjang Pantainya Masih Ke arah Sana Tinggal Bagaimana Desa Menata Dengan Dana Desa Masukkan Dalam RPGM Desenya Program Kegiatannya Kemudian Dimasukkan Dalam Grand Design Pengembangan Kawasan Suaka Alam Perairan Selat Pantar Dan Laut Sekitarnya Otomatis Dengan Pantai Yang Begini Indah Akan Membuat Tingkat Perekonomian Masyarakat Disini Akan Bertambah Jadi Dimana Desa Akan Mengelola Dengan Memanfaatkan Baik Pemuda Gereja Remaja Masjid Maupun Ibu-ibu Ataupun Bumdes Yang Bisa Mengelola Kawasan Wisata Ini Kawasan Wisata Perairan Dimana Kawasan Wisata Ini Dari 0 Sampai 12 Mil Laut Berada Di Bawah Pengelolaan Provinsi Melalui Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTT Dan Untuk Alor Sendiri Ini Adalah Kawasan Suaka Alam Perairan Selat Pantar Ini Adalah Kawasan Suaka Alam Perairan Selat Pantar Dan Ini Yang Harus Dikerjakan Oleh Desa Oleh Masyarakat Sehingga Hal-hal Seperti Ini Tidak Terpengkalai Tetapi Bisa Membawa Manfaat Bisa Membawa Potensi Bagi Masyarakat Desa Ini Adalah Bubu Portable Trap Yang Mau Dibilang Sudah Agak Rusak Bisa Bisa Dilihat Cukup Unik Cukup Indah Pantai Ini Semoga Explorer Kali Ini Bisa Membawa Hasil Yang Baik Sore Ini Dengan Kita Berjalan Jalan Di Pantai Liang Lolong Akan Membawa Manfaat Minimal Dengan Video Ini Ada Terbesit Ada Pemikiran Dari Pemuda Pemuda Masyarakat Desa Untuk Bisa Mengelola Wisata Perairannya Kami Sebagai Pengelola Kawasan SAP Akan Mendukung Wisata Perairan Yang Berbasis Desa Adat Dan Agama Jauh Selamat Melaksanakan Pariwisata Alam Perairan Di Kawasan Selat Pantar Khusususnya Di Liang Lolong Salam Satu Hati NTT Pant O Balere La Una Selie Turu Mambalupa Pelere Unger Gerela Lewo Lewo Muna Eseli Mambaraki Wekankana Kanawatanla Lewo Muna Eseli Mambaraki 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 Wekankana Kanawatanla Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton